Halo Sobat, ketemu lagi di Alam Nyamplung. Apakah Sobat pernah mengalami merawat atau mengubati burung yang terluka? Ini kita mengalami kakinya terluka akibat bertarung oleh pasangannya. Itu jadi kita pisahkan dan kita lakukan pengobatannya. Ini sangat simpul sekali, kita cuma menggunakan alkohol ya. Itu lukanya kita, kalau yang kering itu apa? Yang agak tebal-tebal itu kita bersihkan dulu lukanya. Lalu baru kita semprot ya. Kita semprot pakai alkohol. Atau enggak, kalau pakai salep juga bisa. Tergantung Sobat mau pilih yang mana ya. Kalau kita lebih suka pakai alkohol ya. Tapi terkadang kalau lukanya agak dalam juga kita tambahin lagi oleh si salep ya. Ini kemarin di kandang ternak, itu mereka sempat ribut ya. Akhirnya kita pisahin, daripada nanti lukanya tambah parah. Dan pengobatan ini bisa kita lakukan secara rutin ya. Minimal sehari sekali. Kita bersihin lukanya, lalu disemprot pakai alkohol itu ya. Ini sampai kemarin itu enggak bisa berdiri, enggak bisa sampai keser-keser ya. Karena pejantannya ini agresif sekali. Ini kita pisahkan, udah ada sekitar dua minggu ya. Kita obati terus, semakin kering, semakin kering. Kita kasih jodoh, nanti bisa tiga hari sekali atau lima hari sekali ya. Dan ini udah, lukanya udah agak kering. Enggak terlalu kelihatan merah banget ya, seperti kemarin. Ini sebentar lagi bisa kita jodohkan lagi ya. Tapi ini kayaknya mereka enggak mau ditaruh di kandang ternak. Karena di kandang gantung, kandang kecil itu, dia udah pernah nelur, tapi dibuang. Terus kita pindah ke kandang ternak, tapi tetap enggak mau nelur ya. Padahal udah sempat bikin sarang. Mungkin karena udah pernah nelur di kandang kecil, mereka enggak mau dipindah. Jadi, mereka udah terlalu nyaman di tempat itu, dibikinkan rumah sendiri, di kandang ternak sendiri, mereka enggak mau. Terutama betinanya ya. Betinanya itu agak ngambekkan. Ini pejantannya manggil-manggil terus ya. Kalau kita agak jauhin dikit, kayak gitu. Tereak-tereak terus ini. Ini ya, kita akan pisahkan dulu ya. Sampai lukanya, betinanya benar-benar kering, benar-benar siap untuk dijodohkan kembali ya. Oh iya, sobat. Jangan lupa subscribe ya. Like, share, dan komen. Kalau video ini bermanfaat. Semoga kita bisa berbanyak memberikan informasi yang lebih bermanfaat lagi. Nah, ini udah satu bulan ya. Kita udah cek lukanya udah kering. Udah siap untuk dijodohkan kembali ya. Ini kita nanti tetap kita taruh tempat di sini ya. Enggak kita taruh di kandang ternak lagi. Takutnya nanti mereka ribut lagi nanti mengganggu pasangan sebelahnya yang saat ini sedang mengeram lagi ya. Ini kita udah masukin pejantannya ke kandang kecil ya. Ini kandang sebenarnya kandang bekas labet dulu ya. Nah, ini lukanya udah kering. Kita masukin ya. Lagi-in satu. Semoga segera berproduksi. Mau bertelur lagi dan tidak dibuang ya. Ini pasangan yang ini dulu pernah membuang telurnya juga tapi udah kita terapi telur puyuh dan mau mengeram. Itu terus kita pindah ke kandang ternak dan mereka enggak mau nelur ya. Terus penghuni kandang ternak yang sebelahnya itu juga sempat membuang telurnya. kita terapi telur puyuh tapi langsung berhasil karena sejak penjodohan itu kita langsung pindah ke kandang ternak. Jadi mungkin mereka udah merasa lebih nyaman. Ini udah kita satuin lagi mereka ya. ini langsung kita tempatkan di tempat yang tadi ya. Tempat ternyaman bagi mereka biar segera bertelur. itu reaksinya ya. Pejantannya itu mulai merayu. Semoga awalnya indah ya. Sekian. Terima kasih. Salam nyamblung. Terima kasih. Terima kasih.